Oke adik-adik ini dia match pembuka MSC 2023 yang mempertemukan Onyx Sprout dari Indonesia versus Brunex Plus dari Kambodja lawan tuan rumah adik-adik Kali ini Onyx membawa seorang jungler Albert ya guys ya Karena Albert keinginan besarnya dia ingin bergabung dengan tim Onyx Sprout Kelas Kairi menggunakan Hyper Hayabusa ada satu buah ritual tas 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 dan seorang sans yang sering digunakan oleh seorang diroset biteng ya kelas ada jabran gabang nanti jabran di match ketiga ya guys ya sans menggunakan YP adik-adik dia kalau pakai hero hero midlaner suka agak sedikit tengil ya guys ya banyak sekali ritualnya coba tas 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 kiboy menggunakan Arlott Romer Arlott Apakah efektif untuk Onyx Sprout sedangkan dari jungler Brunex Splash ada Lancelot lancepet ya guys ya ini adalah tim yang mengalahkan RRK jaya-jaya eh bukan sih yang mengalahkan tim nasi Indonesia kemarin di ajang si game ya guys ya ini roster si games dari kamboja dari Brunex Splash akan diratakan dan akan dibalaskan dendamnya oleh Monik Sprout omaga tukang somai keceburgot hampir saja kamboja dapet principle kelas but gocekan yang cukup menawan cukup memukau belum ada tukang somai keceburgot masih jendol-jendol dari dari kilnya namun sayang ya guys ya Kenapa Bang yang ada jajanya tidak bisa ikut guys di ajang kontes South Asian Cup 2023 kali ini enggak ikut MSC RRK bangga kairi kali ini melepas begitu saja turtle yang pertama rela sepertinya dikasih ke Brunex Splash ya guys ya Oh my god Indomaret tadi ya guys ya dari seorang lancelotnya berhasil didapatkan oleh seorang kiboy ya guys ya Salah Bang Indomaret tadi lancelotnya walaupun Indomaret tapi masih tetap bisa dapat satu buat turtle dari seorang perdin kocak gua kira dapet sikiboy cok Aduh adai tadi kairi bisa langsung ke area turtle ya guys ya kenapa kemungkinan akan bisa mendapatkan turtle tapi santu dan panik ini pasti Onyx Sprott akan membantai segalanya guys ya lo dukungin siapa Bang pasti dukung PP kocak nggak ada RRK di sini buta huruf cuma kehilangan orang sebabnya sehingga kairi kairi Omagat lihat pancer keluarkan blessing duet dari seorang lancelotnya kocak banget santu sini gue yakin kairi bisa mengatasinya ya guys ya kenapa karena hero Hayabusha itu emang harus kearah led game diarah early game nggak bakalan ada apa-apa yang ada Demek nggak bakalan ada satu buah pergerakan yang mengerikan makanya sih kairi fokus farming adik-adik kelas kiboy the miracle boy kalau early dari cari ini pasti Poniq mulai keluar Bang santui dan panik ya guys ya gue yakin ini rotasi Onyx agak sedikit acak-acakan sih Oh itu baik-baik saja karena Omagat Omagat boot kiboy Omagat tukang somai kecebur God Brunex plus mendapatkan presiden hati-hati boot boot pun menghilang ya guys ya Omagat terlalu banyak blunder cokl tapi dari kairi 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 pribadi nice mantap kairi walaupun tidak menumbangkan seorang adonat ya guys oleh seorang karinya tapi tidak memberikan efek kejut ataupun situ ancaman kelas kairi dari keturunan albertot hati-hati kiboy kiboy kelihatan sangat kesusahan cok tim Indonesia parmin onyx isprat apa yang kalian lakukan terlihat di kameranya pertama babus yang segera top lain dan tergengking lalu adanya baktum lain yang sempat donat juga melempom Bang melempom di kompetisi internasional onyx berat aduh kocak dasar lokal lokal apa nih gerakam dari onyx 2 menit ke depan karena kalau seandainya ibo tidak melakukan gerakan secepat mungkin dan nanti di sepon berteksi begin dari mana idenya kiboy kiboy arlot romer ah ampun dah gua maga sumpah cok terus berjalan dan mengancam live game dari onyx itu sendiri itu dia pokoknya aku sopunya opi kita lawan kamu adalah jualetir ketika terli kamu baik-baik saja sebaliknya ada yang salah sama lebih kita Oh my god genking lah itu itu bottom lenco genking kari sama si diginya masuk ada satu luar di polisi coba dipasang gitu saja mas mantap cewek dapat satu kill tapi lihat kiboy pribadi masuk ke depan minta seorang kari tetap nice rice nice rice onyx is brought banyak tas tas loki boy menangin dulu jangan tas 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 kocak nah ini diharap yang diharapkan juga dari tim onyx dari tadi di mana mereka langsung bisa mendapatkan satu out berserta 2 eliminasi tambahan dan itu yang sempat aku pertanyakan juga movement seperti apa yang akan dibuat oleh onyx ternyata mereka melakukan format rotation setelah bosnya ini bertahan dari segi gol onyx berat kali ini unggul sekitar 1000 gol ya guys ya Mayan barusan di bottom lane dapat dua player dan juga dapat satu turat di bagian bottom lane kelas mulai kutar ketir tuan rumah ya guys ya Oke kali ini kairi sudah mulai mau melakukan kontes di area turtle 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 yang ketiga sudah mulai colek tapi lihat kairi masuk ke depan siapa yang dicincar karim jadi saran blazing dua tempat keluarkan Oh my god kiboy orang-orang bisa dikeluarkan tapi kamu lihat saatnya kamu digoyang Boots mentok di batu ya guys ya kocak kairi sang top global retriburik Oh my god kairi kairi kairinya mati gas astaga enggak ada yang mati coy itu brunex splash pertukaran yang cukup mahal untuk onyx protekes ya tiga ditukar satu plus turtle untung Bandara kamboja dari segi terbuka terjadi kali ini ini akan semakin lebih luas lagi ya untuk mendapatkan dari semakin anek-anek kompetisi lokai lo bisa bantai-bantai kenapa di go internasional kayak gini kayak gini kayak gini gimana Bang ya selalu membadut gocak onik yang lebih parah kalau ajang internasional di lokal juara satu terus juara kompetisi MPL terus tapi kalau giliran di go internasional jadi badut mulu cokok cak kalau RRQ masih mending gak saya RRQ suka masuk ke Grand final kadang di semifinal B kalau anek israt bener-bener sumpah guys hancur bandar cek di area sekitar mitley Oke lemes Bangka seru nontonnya gocak pertama kali ini untuk rasu untuk dulu biasa kekrisi kalau lapang ini mereka dari segi golnya masih kejar pejara walaupun onyx onyx ini punya keunggulan dari tapi dari sisi gol onyx prot tidak tertinggal jauh ya guys ya cuman 200 perak gimana caranya turut gua udah dimakan tersenangkan dari berespek walaupun dengan kumpulan semua yang mereka miliki gua pinginnya tim nasi Indonesia tuh bantai-bantai dari awal dari early game bantai-bantai itu masih kuat dari uranus akhirnya berjalan dengan RRQ mana Bang RRQ nggak ikut guys karena yang ikut turnamen MSC itu dari Indonesia hanya dua perwakilan hanya dua tim yaitu juara MPLA decision 11 dan runner-up MPLA decision yang 11 yaitu Onyx dan Ifos Legend begitu semangat ke onyx prot ladi yang pertama sudah mulai dicolek-colek oleh seorang kairi sang top global perretriburik ya gesa kairi yang bisa langsung di-engage entah mungkin akan bergaunan atau bahkan lawak inter onyx bang sudah punya pulih kerja di sepertinya sedikit masih bisa dihinder ngantuk gua nontonnya cok kenapa nggak RRQ aja gesa kasih aja ke RRQ lah tiketnya lah tapi lihat malah dihajar dulu perdinnya kiboy kiboy hilang adik-adik begitupun dengan seorang perdin tapi lihat ada setelah kesempatan saat mengerikan ada seorang busnya lari terbirit-birit sedikit belum keluarkan blazing web aduh rugi-rugi lah dua tuker satu cok perdin tuker dengan seorang kiboy dan juga seorang saja hilang but sebenar-benar memasang badannya sekuat tenaga ya guys ya Oh magat hilang guys cewek astaga kocak kairi kairi mati guys kairinya juga kocak kocak guys lawak lawan brun express aja dari kamboja kutar ketir kocak gimana lawan blacklist lawan engecok juara MPL back to back to back 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 terus juara-juara terus MPL Indonesia ada gas gas gimana sih cok bingung gua anjir kalau sama tim-tim Indonesia bukan sarkas masukan gua ngasih masukan Kenapa gitu keduanya benar-benar di handle time jurni hanya untuk defense dan aduh kocak-kocak hantu buat nontonnya juga cok membuat waktu dari kuat shadow itu hilang terdahulu kayaknya enggak ada yang bisa berbuat banyak SD Go International tim nasi Indonesia kecuali di RRQ ya bisa untuk dimeta-meta sekarang san san sebanyakan reka-reka losan reka-reka lagi coba san sampai meledak jempol lokocak jadi cukup emosi gua so kok gila sakit banget so perdinnya astaga GG GG laudikis berat GG udahlah kasih satu slot aja lah Indonesia tahun depan nggak usah dua-dualah satu aja lah apa-apa Geekfarm juga yang ikut Geekslide kalau nggak Geekslide nggak papa Rebellion Zion aja yang main sekalian mau sih gocoknya adalah apakah dia akan langsung menuju berhasil laut agar nantinya dia bisa menghandle bagaimana banyak di gempuran demikian akan diberikan entah dari sikit entah mungkin dari weng like kocak kalau kita melihat untuk sekarang dari posisi go tentunya agak mau silau gua guys karena dengan Lord info tadi yang sangat merugis sekali woi semangatin Bang Iya gua juga semangatin tapi gua juga harus ngasih kritikan ya ngasih ya mungkin yang harus perhatikan kembali karena dengan hadirnya digi bahwa mereka punya diversan-san sebanyakan reka-reka sisanya di sini cocok masih gua melakukan pick-off secara perlahan dan masalah utamanya di sini adalah putus udah kok kira ini main rank ke drakel-drakel terus kali ngamuk-ngamuk neburun ekspreso itu sedangkan hari bisa menelan bus bulat-bulat atau kita matchup kita balikan cewek nggak bisa makan itu betul dan sementara itu donat itu bisa makan boots dengan mudanya apalagi ada di seven di sampingnya dan dimana tersword adalah jawaban untuk hero-hero tebal seperti reines dan juga karena dari arlotteng kali ini meskipun meskipun dikeluarkan seliput sama keyboard kali ini donat ini akan menjadi prioritas untuk tim berpaskan karena berpaskan dek seven donat kali ini Boots menjadi berencaran hati-hati Boots percuma lonahan badan nggak bakalan kuat mereka memangnya karico ratalah jadi taik al-in ke perdin al-in ke perdin diserangan balik rata nih oke mantap cewek ada perubahan dikit peningkatan lah Hai itu only basic attack tetap pakai dengan ada kumpulan miliki dari odi kali ini mereka menamankan kudukan mereka ingin memanfaatkan apa mereka miliki tapi saat karena dia cukup banyak bergerakkan disewa kudukan belakang lot itu coba ntuin si kairi kocak ala mati kairinya guys kairinya mati kocak gg gg udah rata guys rata sih ini astaga banyakin rekel-rekel sans terus rekel-rekel lah sama kiboy kairi kayak enggak niat loco enggak niat kairi main cok kocok ada backup an loco airnya sekarat but sebut gila rontok ya ampun guys betriknya mati jawa rata nggak bisa di band rata guys and guys gg onyx prot ggn sini main ya ampun kiboy mati guys banyakin rekel-rekel dek sans sebanyakin rekel-rekel lagi san kocak rata cok tidak selalu impactful hanya for clear video saja newe oke tapi wb-nya berhasil di clear memang cuman masalahnya n bang n sini n gas gg n gila sakit banget cok harinya enggak ada yang nyentuh guys karinya cok ada yang nyentuh kocak banyakin rekel-rekel hehehe triple kill oh my god oh my god oh my god maniak waaay maniak cok apaan tuh serangan balik cepet banget cok wah wah enci ini wah gila gg cok Wow engi Wow satu game yang sangat mengerikan cok serangan balik cepat Wow wah nggak bisa nggak bisa nc nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa kembali ke belakang kelas boots bang sewe kelas onyx prot nih bos single dong gila sih maksa banget co tadi burun express ya maksa dia ceweknya datang set ceweknya baru hidup banget dapet Valentin enggak bisa dihindari lagi dengan air yang demet sudah meningkat kali ini dari bus membuat eh sibut apa sih cewek si co yang maniak kocak eh si cewek apa sibut sih yang maniak cok kocak kiboy bang kiboy yang maniak tadi nggak lihat gua gua liatnya ada notif maniak aja udah wala 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 kocak ya guys ya yang maniak kiboy bang ya kayaknya guys yang maniak kiboy kocak Hai mereka kali ini bener-bener ditabak dengan adanya omong yang selanjutnya berhasil diametkan kali ini ATM hampir bisa ditumbangkan itu masih saya sekali cewek eh betul untuk bisa mendapatkan orang yang tepat aduh guys betar ketir maniak hoki ya guys ya onyx maniak hoki kocak anjir soalnya maksa tadi player-player abrunx place kairi beda banget Bang mainnya iya beda banget coy ini sumpah mental mungkin don masa gue internasional mental don kocak sehingga jarak adalah kunci dari bagaimana konik bisa tahan tadi yang maniak kiboy atau sih ini sih co atau si san sih rata udah langsung ini merata sih cowok nggak bisa dipend oh my god winter selesai rambut blazing duet blazing duet kairi oh my god kairi tapi liabut biot nggak mau ngasih pulang tiga player dari brunx place tersisa don dan semua soal yang lansir dan sepetot kejar 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 kairinya di mid kejar 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 eh 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 bawah cok kari kari woi balik kairi woi kairi woi woi nice race nice race onyx isprod gelas gila kaget cok gua kira pemain onyx isprod nggak lihat map kocak untung onyx isprod beli map ya guys ya nggak kayak tim isprod sebelah yang satu itu buta mama kaget cok kaget cok kaget onyx isprod gila mekanik the king of skin raja dari segala raja ya guys ya kelas mau sih gua nontonnya kocak terima kasih adik-adik yang udah nonton bye bye terima kasih terima kasih